Intro Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya menghabarakan Pengelolaan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Baiman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Baenjarmasin wayah ini sedang bersaing dengan 6 instansi lainnya di Indonesia untuk menuju 2 besar pada kompetisi Pengelolaan Pengaduan Publik Tahun 2020 dari Kemenpan RB Kategori Outstanding Achievement. Pemirsa, berikut untuk halbarnam selengkapnya. Pengelolaan Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat Baiman yang dikelola oleh Pemerintah Kota Baenjarmasin wayah ini sedang bersaing dengan 6 instansi lainnya di Indonesia untuk menuju 2 besar pada kompetisi Pengelolaan Pengaduan Publik Tahun 2020 dari Kemenpan RB Kategori Outstanding Achievement. Kasih pengelolaan opini publik Diskomun Votik Baenjarmasin Nofri Gita Yanti, WTKONI Prima TV Baisukan Sabtu 14 November 2020 memadahkan. Berdasarkan keputusan Menteri Pan-RB No. 190 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan kompetisi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Tahun 2020, Banjarmasin masuk 6 besar sebagai Kategori Outstanding Achievement. Sedangkan 5 kota, 1 provinsi lainnya yang masuk Kategori Outstanding Achievement diantaranya BIPOM, Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Bojonegoro, Kota Semarang, Wan Kota Bandung. Nofri Gita Yanti mengaku baru merampungkan tahap evaluasi lanjutan pada kompetisi pengelolaan pengaduan publik Tahun 2020 tersebut. Setelah disaring, kemudian dipilih 2 terbaik. Menurut Nofri Gita Yanti, untuk dapat masuk ke dalam 2 besar pengelolaan pengaduan luar biasa di Indonesia ini cukup berat, mengingat rival dari kota Wan Provinsi lain yang merupakan dari kota-kota besar di Indonesia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai melaksanakan tahap evaluasi lanjutan kompetisi pengelolaan pengaduan Tahun 2020. Jadi, tadi yang membawakan presentasinya ada di hadapan 5 juri. 5 juri itu terdiri dari tokoh masyarakat, kemudian dari mantan menpan RB, kemudian tokoh LSM, kemudian juga ada tokoh jurnalis. Jadi, yang tadi membawakan saya dan Pak Yusma sebagai kabit dan saya sebagai ketua tim pengelola pengaduan di kota Banjarmasin. Alhamdulillah, berjalan lancar dan sukses. Mudah-mudahan hasil yang akan, hasil yang didapat juga sesuai dengan apa yang sudah kita usahakan selama ini. Nofri Gita Yanti berharap bisa masuk dalam 2 besar. Nah, pengumumannya pada 25 November 2020 mendatang.